Intro Untuk bahan-bahannya, saya pakai 4 siung bawang putih dan secukupnya cabai Lalu ada 1 ruas jahe dan 1 batang serai Lalu kita iris tipis 4 siung bawang merah dan 1 buah tomat Lalu ada 2 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk Nah ini dia bawang merah dan tomatnya sudah diiris tipis Lalu ada 1 buah kemiri Secukupnya air Lalu ada garam, gula dan penyedak bubuk Lalu siapkan juga saus tiram Nah untuk bawang merah dan tomatnya ini sudah diiris tipis Lalu untuk cabai dan bawang putih ini sudah diulek Jahe dan serainya ini digeprek saja Yang pertama kita masukkan minyak ke dalam wajan Lalu kita masukkan irisan bawang merahnya Kemudian kita tumis hingga bawang merahnya harum dan layu Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya Kemudian kita masukkan bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan Lalu masukkan juga geprekan serai dan jahenya Daun salam dan daun jeruk Lalu ini ditumis hingga kesemuanya tercampur rata dan menjadi harum Kemudian kita masukkan air Ini airnya per cup kapasitas 500 ml air Dan disini saya menggunakan kurang lebih ada 2 liter air Lalu masukkan garam, gula dan penyedak bubuk Tomat yang sudah diiris tipis Kemudian kita masukkan saus tiramnya Lalu diaduk rata dan koreksi rasa Setelah bumbunya pas, lalu airnya sudah mendidih Kita masukkan remisnya Kemudian ini dimasak hingga remisnya matang Jika dirasa bumbunya sudah pas dan remisnya sudah matang Ini remisnya sudah bisa kita angkat Lalu bisa kita sajikan Ini dia, remisnya sudah matang Ini rasanya pedas-pedas gurih Nikmat dan cocok dimakan saat siang hari Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya ya Terima kasih Wassalamualaikum Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya ya